TPA yang telah ditetapkan pemerintah Kaupaten Baik Setelah saya datang kemari Dia manakah menjadi camat Gunung Malera Kebetulan memang tidak ada, belum ada Kendaraan Seperti truk sampah yang Mengendalikan sampah di Gunung Malera Dan kita sudah melakukan Pengusulan Kepada pihak pimpinan Agar diberikan Truk sampah untuk mengendalikan sampah yang ada Di Kecamatan Gunung Malera Yang untuk bisa dihantarkan Ke Batu 20 Tapi hari ini memang Kami dapat perintah juga dari pimpinan Untuk menginventarisir Bila mena ada lokasi Pembuangan sampah Di Kecamatan masing-masing dan itu sudah Kita lakukan ada beberapa Titik yang menjadi cadangan Yang belum kita putuskan termasuk Salah satunya di Nagori Senio Mudah-mudahan tentu bisa cepat kita realisasikan Kalau memang sudah ada Truk sampah Untuk mengendalikan sampah Akan kita jalankan Sesuai operasional yang Sesuai kebutuhan Dan itu pun kita juga sedang membahas Di tingkat Nagori Bagaimana ada Badan kerjasama antara Nagori Untuk melakukan pengendalian sampah ini Mungkin jadi bank sampah Yang semua Pengendaliannya dilakukan oleh Badan usaha milik Nagori Karena dari persampahan juga Bisa kita mendapatkan PAD Untuk dimasukkan ke dalam Badan usaha milik Nagori Kenapa? Kalau boleh tahu Ada berapa Nagori Di Di Kecamatan ini Dan berapa kelurahan Kalau Nagori ada 16 Nagori 66 muta Kalau kelurahan Kebetulan di Kecamatan Gunung Malina Tidak ada Dari 16 Nagori Ada berapa Nagori Yang telah Mengelola sampahnya Melalui Badan usaha Milik Nagori Sejauh ini masih ada Satu Dengan Operasional Kendaraan Orangnya 3 Itu di Nagori Senio Dan itu sudah berjalan Beberapa tahun Dan di Nagori Senio sendiri Sudah bisa Memodalikan Sampah mereka Dan Membuang ke Kalau mungkin Bisa kita sebut TPS Lantuan ini Yang ada di Nagori Senio tersebut Nah Bagaimana dengan 15 Nagorinya lagi Pak Kemana Sampahnya itu Pak Nah Sejauh ini Kebanyakan masyarakat Masih mengendalikan Sampah masing-masing Terus Untuk Kesamatan Gunung Malina Masih kita lihat Pemukimannya Longgar-longgar